Tema 1, Subtema 3, Makna Bersatu Dalam Keberagaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, hari Senin Maka kita membaca doa terlebih dahulu Al-Fatiha A'udzubillahiminasyayimpanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Arrohmanirrohim Iyaka na'budwa iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustangquim Suratul ladhina an'amta alayhim Ghoyril muvzubi alayhim walabodlin Amin Terima kasih Adik-adik sekalian yang ada di rumah Pelajaran kali ini PPKN Kalian buka buku Bupena Jilet 3A Halaman 62 Tema 1 Subtema 3 Sudah dilihat? Halaman 62 Makna bersatu dalam keberagaman Sudah dipersiapkan? Ya Makna bersatu dalam keberagaman Kita menjumpai keberagaman Dalam kehidupan sehari-hari Keberagaman itu terlihat dari ciri fisik Warna kulit Sifat kemampuan dan keberanan Dan kegemaran atau kesukaan Jadi mulai apapun Tetap Ada keberagaman antara satu dengan yang lainnya Ada yang berbadan tinggi Ada juga yang kurang tinggi Ada yang berkulit putih Dan ada yang coklat Ada yang cepat dalam berlari Ada yang kurang cepat dalam berlari Ada yang suka menari Dan ada yang suka bermain bola Dalam hal keberagaman Antara satu dengan yang lainnya Jika kita bisa menyikapi dengan baik Maka rasa menghargai Rasa keadilan yang akan kita sampaikan Yang akan kita lakukan Akan terwujud dan tercapai Kita harus bisa mensyukuri Dan menghargai keberagaman yang ada Misalnya tidak saling mengolok-ngolok Teman yang kurang pintar Namun diajari Bukan menjadi Kita Bukan menjadi malah teman kita Kita kambing hitamkan Atau yang lain sebagainya Maka justru kita Memberikan Pengaruh Memberikan materi yang lebih Agar dia Sama dengan kita Dengan demikian Kerukunan akan tetap terjaga Tidak saling menyalahkan Saling menyayangi Dan menghargai teman Merupakan pengamalan Sila-sila Pancasila Jika perilaku tersebut dilakukan Sebagai wujud yukur Kepada Tuhan yang maha kuasa Berarti kita mengamalkan Sila pertama Pancasila Jika perilaku tersebut Didasari rasa kemanusiaan Berarti kita mengamalkan Sila kedua Pancasila Jika perilaku tersebut dilakukan Untuk mempererat persatuan Maka berarti kita Mengamalkan sila ketiga Pancasila Dan jika perilaku tersebut Dilakukan saat berdiskusi Berarti kita mengamalkan Sila keempat Pancasila Apa anak-anak sekalian Sila keempat Apa Yaitu Perilaku tersebut Dilakukan Tanpa melihat perbedaan yang ada Berdiskusi Permusyawaratan Perwakilan Seperti itu Kemudian sila kelima Kita adalah Mengamalkan Sesuai Hal yang Tanpa ada perbedaan Satu dengan yang lainnya Seperti contoh Kegiatan kita setiap hari Entah di sekolah Di rumah Atau di tempat bermain Jika kita mengamalkan Kemudian kita lihat Persila Itu nanti akan terwujud Dalam Lima sila Pancasila Mulai sila pertama Kedua Ketiga Keempat Dan kelima Kalau yang pertama tadi Sudah disampaikan Yaitu tentang Syukur kita Mensyukuri nikmat Atas karuninya Yang telah diberikan kita Kita bisa berkomunikasi Dengan baik Dengan Teman Selingkungan Serumah Maupun Yang ada di sekolah Kita lihat Selanjutnya Yaitu Halaman 69 PPKN Yaitu Menghargai Perbedaan Di sekolah Masa-masa ini Memang kita Masa-masa PPKN darurat Agar kita Tetap bisa Menjaga Kesehatan Bisa Melakukan Kegiatan Tanpa ada di sekolah Karena memang Masa-masa Darurat Jika kita Bisa Bertatap muka Mungkin kita bisa Mencontohkan Dengan apa Yang telah disampaikan Di buku Yang kita Hadapi seperti ini Yang kita pegang Seperti di Depan adik-adik Sekalian Kita baca Halaman 70 Cara Memberikan Saran Yang baik Untuk Menghargai Perbedaan Yang ada Ketika Di sekolah Tentu Perbedaan Akan ada Gak mungkin Tidak Karena Watak Dan karakter Setiap manusia Bawaannya Sudah Beda-beda Pertama Ucapkan Dengan Bahasa Yang santun Misalkan Ada Teman kita Yang fisiknya Warna kulitnya Berbeda Dengan kita Maka Kita Tetap Mengusahakan Untuk Berbicara Komunikasi Dengan Cara Santun Nomor Dua Yaitu Memberi Solusi Yang paling Mudah Untuk Dilakukan Contoh Teman kita Atau kita Atau keluarga Kita Ketika Mempunyai Masalah Maka kita Tidak Malah Memperkeruh Akhirnya Bisa Mengadu Domba Menghasutnya Tapi justru Kita Memberikan Jalan keluar Dengan Cara Solusi Yang baik Agar Permasalahan Yang dihadapi Mungkin kita Teman kita Atau keluarga kita Bisa Diatasi Dengan Cara Yang baik Dan yang bergu Yang berguna Nomor tiga Yaitu Tidak Memaksakan Saran Untuk Diterima Saran Kita Tidak Terima Maka kita Pilih Yang mana Yang mungkin Manfaat Yang mana Yang Maldorot Itu tetap Ada Jadi Saran Itu tetap Kita Tambung Dulu Agar Kita Sampaikan Sedemikian Rupa Semampu Dan Sekondusif Sesuai Lingkungannya Masing 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 Kemudian Halaman 72 Yaitu Memberi Salan Dalam Menghargai Perbedaan Di Masyarakat Di sekolah Di rumah Masyarakat Beda Gak Bisa Kita Samakan Ketika Kita Hidup Di Masyarakat Kita Samakan Di sekolah Beda Makanya Hal Yang terpenting Bagi kita Adalah Mempunyai Rasa Menghargai Santun Kepada Orang Lain Seperti Itu Contoh Agar kita Bisa Menghargai Orang Lain Satu Mengucapkan Dengan Bahasa Yang Santun Kalau Kita Terbiasa Menggunakan Bahasa Kromo Inggil Lakukanlah Kalau Kita Biasa Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Pakai Bahasa Indonesia Kalau Kita Biasa Menggunakan Pakai Bahasa Arab Seperti Di Pondok Assalamualaikum Ahlan Wasallam Gunakan Bahasa Arab Itu Adalah Kalimat Santun Sesuai Tempatnya Bukan Terus Kita Ketika Hidup Di Masyarakat Kita Bisa Bahasa Arab Kemudian Kita Mengitokkan Mengitokkan Kepintaran Kita Akhirnya Kita Komunikasi Di rumah Kita Dengan Bukan Gabasa Arab Itu Malah Justru Tidak Akan Bisa Diterima Malah Akan Bisa Memperkeruh Nomor Dua Memberi Solusi Yang Paling Mudah Untuk Dilakukan Seperti Di Awal Tadi Ini Juga Dilakukan Di Masyarakat Yaitu Ketika Terjadi Gesekan Ketidak Samaan Pendapat Satu Dengan Yang Lainya Maka Solusi Yang Paling Penting Untuk Kita Gunakan Yang Bisa Disepakati Antara Satu Dengan Yang Yang Lainya Nomor Tiga Halaman 73 Jangan Memaksa Saran Untuk Diterima Kita Mempunyai Saran Yang Penting Sudah Disampaikan Nanti Dari Berbagai Saran Yang Masuk Untuk Memperjelas Dan Mengatasi Masalah Itu Kita Pilih Yang Bisa Sesuai Dengan Keadaan Dan Kondusi Yang Ada Di Lingkungan Kita Seperti Itu Disesuaikan Itu Dari Tema Satu Tema Tiga Mengenai Tentang Rasa Kita Menghargai Kepada Orang Lain Mungkin Dari Pak Farid Kita Cukup Sekian Sedikit Kita Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menjadikan Ilmu Yang Berguna Bagi Semuanya Untuk Tugas Halaman 76 PPKN Jawaban Saja Tugasnya Jawaban Saja Halaman 76 Nomor 1 Sampai Nomor 5 Nama Ditulis Kelas Ditulis Nomor Ditulis Di Atasnya Soal Di Atasnya Jawaban Tadi Biar Nanti Ketika Kita Menulis Tugas Di Absensi Sini Bisa Mudah Mungkin Dari Pak Farid Cukup Sekian Semoga Kita Diberi Kesehatan Tetap Menjaga Kesehatan Istirahat Yang Cukup Menjaga Kesehatan Makan Minum Yang Teratur Dan Yang Terakhir Adalah Kita Tetap Berdoa Minta Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Agar Diberi Yang Lebih Baik Bagi Kita Nusa Bangsa Dan Agama Ilalikok Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh